dan hari Jumat kemarin kita bicara, kami bicara terkait dengan etika publikasi, sedangkan hari ini kita bagaimana berbicara terkait dengan internasionalisasi jurnal. Harapannya nanti muncul webinar-webinar series berikutnya, mungkin ke depan kita bisa mengundang seperti Pak Imam Proviki, bisa mengundang Pak Mas Duki untuk sharing pengalaman bagaimana jurnal-jurnal yang sudah ada itu. Bahkan kalau boleh saya mengatakan Pak Mas Duki itu jurnal jurnal matahidunya usianya belum lama, tetapi sudah bisa memperoleh autor-autor dari internasional. Bahkan kebetulan saya lihat juga artikel-artikelnya juga kalau boleh saya mengatakan top dibandingkan dengan jurnalnya Indomad ini. Kalau Bapak-Ibu ingin tahu lebih jauh terkait dengan Indomad, Ibu bisa melihatnya ke web jurnalnya, Bu, terkait dengan ini. Memang Indomad saat ini, covernya nggak kelihatan. Indomad sampai hari ini, Alhamdulillah sudah berada pada Sintatika, terbit setahun dua kali, hanya di Februari dan Agustus. Dan kebetulan banyak sekali yang menanyakan, katakanlah di terbit di bulan Februari, menanyakan ke chief editor biasanya, di bulan Januari sudah menanyakan, kira-kira masih ada slot nggak di bulan Februari. Jadi menanyakannya di bulan Januari, untuk terbit di bulan Februari. Biasanya saya menyampaikan, kalau mau kirim silahkan kirim saja, nanti kami proses. Karena kalau kita mengikuti alurnya, kelihatannya sulit sekali dalam waktu satu bulan, submit di bulan Januari, untuk publish di bulan Agustus, Februari. Mungkin sih mungkin. Tetapi kendalanya adalah reviewernya, apakah dia bisa juga bekerja dalam waktu dikejar-kejar. Karena rata-rata para reviewer jurnal itu kan pekerjaannya hanya beramal, beramal ilmu. Artinya dia hanya memberikan, kalau dalam tanda kutip, cacian dan magian dari artikel. Karena kalau merujuk pendapat, penyataan dari Pak Wahyu, Agustus-nya Infinity, pola pikirnya, kalau ingin mencari reviewer itu, carilah reviewer yang galak. Sehingga dapat masukannya yang banyak. Ke sana. Ini adalah Indomad-nya. Kebetulan saya diberimanah untuk jadi editor-in-chief, dan managing editor-nya Pak Irfan. Sebenarnya pengen saya balik. Tapi Pak Irfan, sekarang kalau saya nego alat. Kelihatannya karena satu timur, satu barat. Jadi ketemunya di tengah. Iya Pak. Saya masalah tampilannya Indomad saja Pak. Kalau jenis kontennya. Oke. Kembali ke internasionalisasi jurnal. Jadi harapan Indomad sebenarnya pertama kali terbit di tahun 2018, di bulan Februari. Sebenarnya pada waktu itu adalah harapannya untuk memfasilitasi beberapa dosen dan beberapa dosen di kalangan kami sendiri. Karena di tempat kami sebenarnya ada jurnal satu lagi, namanya Union. Pada waktu itu saya yang mengelola. Tetapi karena Union terlalu banyak artikel dari mahasiswa, dan sampai sekarang masih banyak artikel dari mahasiswa, sehingga biaruhnya juga enggak terlalu hilang. Akhirnya muncullah Indomad ini. Terbit di bulan Februari dan Agustus. Sejak nomor terbitan, kami hanya menerbitkan tujuh artikel. Belum lebih. Karena terkendala juga di SDM. Dan alhamdulillah, pertama kali terbit di tahun 2018, bulan Februari, setelah terbit itu, mencoba apply ke DOAJ. Dan alhamdulillah di tahun 2018, Februari, ditolak oleh DOAJ. Pada waktu itu disampaikan bahwa ternyata Indomad belum memenuhi standar minimum dari DOAJ, terutama dilihat dari jumlah editor dan jumlah reviewer-nya. Pada waktu itu. Dan baru bisa tembus ke DOAJ, setelah mencoba tiga kali apply ke DOAJ, jadi baru terbitan ke volume 2 nomor 2, kalau enggak salah. Kita mencoba ke sana, dan akhirnya bisa lolos. Itu pun setelah Indomad berusaha untuk mencari tambahan reviewer-reviewer dan editor-editor biar memenuhi syaratnya. Syarat minimal pada waktu itu. Pada waktu itu terbit tujuh, jadi kami butuh pada waktu itu adalah tujuh editor, dan setidaknya butuh empat belas reviewer, karena untuk memenuhi standar minimal DOAJ pada waktu itu. Enggak tahu kalau sekarang persyaratannya seperti apa. Nah, indeksisasi sampai saat ini kita ada di Indomad, ada di Sinta, Sinta 3, di Google Schooler pasti, ada di Dimension, karena memang Dimension DOI yang ada di Indomad, Alhamdulillah sudah aktif. Kalau belum aktif, biasanya belum saya upload ke Crossref. Nah, ini terkait dengan kondisi Indomad di awal, bahkan untuk seperti yang disampaikan Pak Irfan tadi, secara umum kami Indomad memang masih menuju pada jurnal internasional, atau pengennya, karena memang untuk memperoleh ke jurnal internasional juga agak gampang-gampang sulit. Nanti Indomad hari ini akan berguru kepada beberapa kolega, ada Pak Mas Duki, ada Pak Imam, ada Pak Faisal. Kesulitan yang pertama terkait dengan bagaimana sih untuk menuju jurnal internasional. Yang pertama mungkin seperti secara umum yang ada di PAK, mempunyai SSN, ada reviewer, dikelola secara ilmiah. Secara umum itu sudah terpenuhi, tetapi bagaimana menuju pada poin yang ketiga, kelima, dan keenam. Kalau alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring, secara umum jurnal-jurnal yang ada di Indonesia hampir semuanya sudah dapat ditelusuri secara daring, kecuali memang masih berkutat pada paper, artinya kertas, dan belum diterbitkan secara online. Poin yang pertama mungkin bagaimana ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, atau dalam hal ini bisa Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Walaupun ada beberapa indeksisasi di internasional seperti di Skopus ataupun Web, Web of Science, mereka hanya mensaharatkan judul dan abstraknya saja yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi saya di Indomad masih berharap bahwa bahasa Inggrisnya tidak hanya pada tataran di judul sama abstrak, tetapi full body, artinya keseluruhan menggunakan bahasa Inggris, kecuali referensi yang berasal dari bahasa Indonesia yang tidak di Inggriskan. Nah, persyaratan yang masih kami harus tempuh yang berikutnya adalah terkait dengan Dewan Editorial, termasuk nanti bagaimana memperoleh reviewer, karena sampai saat ini Indomad masih all, seluruhnya berasal dari Indonesia, walaupun sudah menyebar. Sampai saat ini Indomad masih mencari lewat email, intinya mencari call editor sama reviewer by email, mengirimkan email kepada beberapa autor untuk berkenan menjadi editorial board di Indomad, dan alhamdulillahnya sampai sekarang belum ada yang membalas. itu memang gampang-gampang susahnya di situ, walaupun mengirim emailnya mudah, tetapi menggaet mereka untuk masuk, ternyata tidak semudah seperti yang saya bayangkan. Dan yang ketiga, mencari autor dari internasional, setidaknya berasal dari dua negara. Kemarin sempat memperoleh satu artikel dari Cina, kebetulan ini calon autor itu mahasiswa Indonesia yang, orang Indonesia yang sedang studi S2 di sana, tetapi saat saya sampaikan kepada reviewer, dan melihat sekilas, ternyata bahasa Inggrisnya banyak missing-nya, sehingga kita minta untuk diperbaiki, ternyata sampai sekarang belum diperbaiki. Bagaimana sih kita mencari autor sama reviewer yang dari luar negeri, autor, editor, reviewer dari luar negeri, seperti yang saya sampaikan tadi, kita Indomad mengalami kesulitan untuk memperoleh autor, reviewer, dan editor dari luar negeri. Mungkin nanti kita bisa sharing di sini. Kita sudah berusaha untuk bayi email, menyampaikan, tapi memang mungkin emailnya ini belum terbalas, jadi memang Indomad harus bersabar di situ. Termasuk bagaimana kita mencari autor dan reviewernya. Nah, bagaimana kita memperoleh email dari beberapa artikel yang sudah ada, yang sudah pernah publish, jadi harus membaca beberapa artikel yang sudah ada itu, kita by list emailnya. Dari email itu kita nanti, kami kirimkan permohonan setelahnya seperti itu, dan memang tidak seperti yang kita harapkan, ternyata sampai sekarang belum terbalas. Ceritanya, lamarannya belum terbalas. Nah, ini adalah peta jalan dari Indomad, kelahiran di tahun 2018, mencoba apply di tahun 2018 ke DOJ, ternyata gagal, dan baru accepted dari ke DOJ di tahun 2020, dan yang agak menarik adalah pada tahun 2019, di bulan September, kami mencoba apply ke SINTA untuk akreditasi jurnal. pada waktu itu, target di awal adalah kami di SINTA 4, ternyata evaluasi diri SINTA 2, munculnya malah SINTA 3. Jadi, waktu itu kita masih bersyukur dapat SINTA 3. sehingga nanti ada beberapa perbaikan ke depan, mungkin di tahun 2020 akhir ini, setelah kita di bulan Agustus publish, kami akan mencoba peruntungan kembali untuk menuju ke SINTA 2, sehingga targetnya di tahun 2021, nanti SINTA 2, kita memperoleh ke SINTA 2, targetnya semoga saja, sama menuju ke indeksisasi ERIK. Seperti mungkin Bapak-Ibu selalu berfokusnya pada skopus sama Web of Science, tetapi sebelum Indomart menuju ke SINTA, langkah pertama adalah indeksisasi ke ERIK terlebih dahulu, baru nanti di tahun 2022, harapan kami peta jalannya adalah Indomart full menjadi jurnal internasional di tahun 2022, dan di tahun 2023 baru kita mencoba apply ke skopus atau ke Web of Science. Sehingga harapannya selama 5 tahun ke depan dari proses kelahiran, kita berusaha untuk mencoba ada peningkatan terkait dengan indeksisasi dan tata kelola termasuk konten materinya. Saya kira itu Pak Irfan yang dapat saya sampaikan, mungkin Indomart masih perlu belajar kepada Bapak-Ibu semua, seperti ke Pak Faisal, Pak Mas Duki, ataupun ke Pak Imam, terkait dengan tata kelola jurnal, menuju ke jurnal internasional. Terima kasih Pak Irfan. Oke, terima kasih Pak Adi, luar biasa sharingnya dan cita-citanya sangat mulia. Semoga cita-citanya terus istiqomah dan nanti sampai di sana. Oke, jadi itulah perjalanan Indomart, dan nanti cita-cita kedepannya seperti apa, dan semoga bisa terlaksana. Dan mungkin kalau autor luar negeri, ini Pak Imam Rovig, ini jagonya. Kemarin baru posting di status WA itu, mendapatkan autor dari ini, mana ya deh, yang penulisnya dari NCTM itu. Luar biasa itu. Mungkin nanti bisa ditarik ke Indomart, Pak Adi, penulisnya. Di lobby. Kemudian selanjutnya, nanti pememparan dari Pak Faisal tentang indeksasi ESCI. ESCI itu adalah salah satu indeksasi Web of Science yang biasanya kan kemarin-kemarin Skopus saja. Dan sekarang cobalah kita refresh dari Skopus dan menambah wawasan mengenai WOS Web of Science. Dan sudah ada Pak Faisal, beliau sudah hadir dan siap memberikan materinya menjadi guru kita. Dan untuk materinya bisa di-download di itu ada di ruang chat. Sudah saya tuliskan. Waktu dan tempat silahkan Pak Faisal. Semoga tidak terbatas waktunya. Silahkan. Terima kasih Mas Mama Dirvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengisi acara ini. Ini undangan yang kedua untuk mengisi tentang SJ. Dan kedua, ketiga, nanti ada lagi minggu depan sama bulan Juli. Jadi saya nanti lama-lama jadi puas ambasador. Ambiar sadar ya. Oke. Materinya saya share screen. Sudah kelihatan ya Pak Irvan. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Oh ya. Oke. Saya besarkan. Oke. Perkenalkan saya Faisalis Dianto Editor Injif Register Journal dari IA yang salah tiga dan staf pengajar di IJIM School of Journal. Kemarin sebelum pandemi itu rame sekali tapi karena pandemi terus off sebentar. Oke. Journal saya di Sinta 2 kemudian terindeks di ACI. Ya. ACI bulan April 2019. Kemudian di SGWAS Juni 2019. Link materinya ini ya. Tadi sudah di kopas di chat ya. Di chat boxnya itu. Tapi nggak apa-apa saya tampilkan. Oke. Jadi jurnal saya itu sejarahnya ya. Terbit era printed tahun 2008. Ya. kemudian sudah berganti 4 Editor Injif. Saya yang ke 4 ya. Nah itu juga awalnya nggak tahu tentang jurnal. Saya itu blogger dulunya sukanya blogspot WordPress gitu. Saya nggak suka dengan tampilan OJS itu. Ini gimana cara ngotak adiknya itu. Dan waktu itu saya didahui dan diajari oleh teman-teman dari E-GIMS yang sudah akreditasi A itu. Diajari untuk evaluasi diri dan pergi ke Jakarta naik pesawat itu. Ada gambarnya di situ. Ada lion ya. Kayak gambar TKI ya. Kayak orang susah. Itu itu membawa membawa berkas itu. Bawa berkas ya. Berkas terus membawa itu. dan kita itu nggak harusnya ngirimkan dua sampel apa dua yang printer dikirim ke LIPI. Jadi ke LIPI sama Ristek Dikti. Susah sekali di zaman dulu ya. Coba kalau sekarang seperti itu ya. Susah sekali harus tes swab segala. Oke. Jadi 2015 itu terindeks di indeks nilainya keren. 57 ya. Kalau zaman dulu sintah 4 namanya. Itu. ya karena kebanyakan dari skripsi mahasiswa dan yang nulis dari dalam gitu ya. Jadi memang harusnya kalau judulnya misalnya ada salah tiganya itu ya disembunyikan ya. Apalagi ambarawa atau mana. Jadi tempat-tempat yang namanya judul skripsi kan mesti panjang-panjang gitu. Oke. Kami dapat dana PT PI dari Ristek Dikti. Dan kami mengundang Profis Tadi kemudian Pak Yoris Adi Mareta ya. Itu sangat membantu kami ya. Memperbaiki tata kolar dan konten. Kemudian akreditasi online 2018 sebenarnya 74,31 ya. Nah ini memang ada jasa teman ya editor kami yang sebelumnya Pak Nurwanto itu membuat namanya apa Profit atau jadi semua artikel yang artikel yang di artikel yang mau publish itu dirombak semua. Artinya misalnya referensinya hanya sedikit itu di diminta untuk ditambahi kalau enggak ditambahi sendiri gitu. Jadi memang kenyataannya artikel yang jelek itu sering masuk di maaf Sinta 3 kebawah itu gitu ya. Kalau artikel yang bagus maksudnya Sinta 1 Sinta 2 nah kata Pak Andri Pranolo dari ijain.org jurnal Sinta 1 ya. Nah itu caranya gimana ya diperbaiki di edukasi dulu dikasih PDF-nya profresinya kok cuma 15 seharusnya 20 misalnya kurang 5 dikasih PDF-nya kalau enggak mau ngerjakan ya dikerjain sama editornya ya. Nah ini kalau bahasa Jawanya legan golek ngomongan itu ya. Kadang malah editor itu jarang nulis malah ngurusin tulisan orang ya. Oke ini Guiyona Najak Intermeso harga jual harga jualnya jurnal S.G.W.S. itu berapa ya. Saya pernah dapat telpon dari Iran tapi suaranya ke orang India gitu ya. mau dibeli authorship jurnal saya ya. Jadi 36.000 dolar nah saya itu Guiyona Najak kurang banyak itu dia bilang 40.000 dolar jadi setengah miliar lebih ya ya lumayan itu buat jalan-jalan buat beli pulau atau apa-apa ya. Nah itu enggak mungkin lah saya mau nerima tawaran itu ya kalau jurnal sendiri yang enggak disual apalagi jurnal kampus. maka saya tulis disitu on behalf of editorial board I do the apologies that we disagree bla 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 jadi ternyata sebenarnya sangat diapresiasi gitu loh jurnal S.G.W.S. itu ya masuk FPC yang 100 dolar itu ya laris manis ya karena kalau jurnal S.G.W.S. di luar negeri itu 300 dolar itu biasa ya tapi ya enggak tahu respon di dalam negeri itu masih kurang ya oke ini jangan ngomong duit dulu ya ngomong idealisme dulu ya oke Web of Science itu didirikan oleh Dr. Eugene Garfield ya tahun 1960 membentuk ISI Institute for Scientific Information di Philadelphia ISI menawarkan Scientometric dan Bibliographic Data Based Services jasanya dalam membuat citation indexing and analysis jadi WOS itu kayaknya lebih tua daripada sefokus dan ini juga tentang bagaimana citasi dan sebagainya itu ditulis dalam jurnal nulis di jurnal bikin lembaga bikin metrik dan sebagainya ya kemudian tahun 92 ISI dibeli oleh Thomson Reuters menjadi ISI Thompson ya 97 nama ISI ya ISI bukan kosong ya nama ISI diubah menjadi Web of Science ya Web of Science kadang-kadang orang bingung ya Thomson Reuters Web of Science apa Clarivate namanya ganti-ganti ya nah kemudian tahun 2001 WOS punya database baru namanya Web of Knowledge ya nanti kalau masuk mcl.clarivate.com untuk cek jurnal nanti bisa kalau jurnalnya memang ada di SC nanti bisa di cek artikelnya 20 artikel yang terbaru yang itu lihat secara gratis ya itu nanti ada tulisan Web of Knowledge kemudian tahun 2016 Thomson Reuters menjual intellectual property pada Clarivate Analytics ya nah kemudian 2017 WOS punya Publon itu database untuk reviewer 2018 WOS punya namanya Copernio browser untuk ya kalau kita mengunduh artikel-artikel itu ya oke ini History of Web of Science ya tahun 1964 itu sudah ada ini ada timeline seperti ini bisa didapatkan di Clarivate.com itu ada historinya ya ya penting untuk kita ya tapi yang penting nanti berani mendaftar itu ya oke Web of Science sebelumnya dikenal sebagai Web of Knowledge adalah layanan pengindeksan sitiran ilmiah berbasis selangganan daring WOS adalah salah satu database rujukan global terbesar dan paling terkemuka nah lihat gambarnya yang kiri itu Thomson Reuters itu logo yang lama seharusnya kalau jurnal-jurnal yang trindik di WOS itu pakai logo yang kanan itu kan yang kiri ya masih banyak saya lihat jurnal dari India dari mana itu pakai logo Thomson Reuters ya oke Web of Science is stronger in Humanities than Scopus ya jadi WOS itu kekuatannya pada bidang Humanities ya kalau Scopus itu kan lebih ke Science ya seperti kalau kita ikut proseding acara conference proseding IOP itu Journal of Physics gitu ya nah makanya saya pernah ikut itu namanya Atlantis Press itu ikutnya WOS ya tapi sampai sekarang saya cari itu muncul di mana itu nyarinya susah cari di MGL itu lebih ke jurnal ya bukan artikel ya jadi itu agak kadang-kadang memang secara indexing itu kurang user friendly WOS itu dan berbayar itu kalau mau lihat ya oke ini sekilas aja tentang WOS ya WOS itu mengindeks tiga ada Journal Books and Conference Proceeding ya ini saya yang MGL itu ya mungkin karena Master Journalist ya mau nyari yang proceeding itu susahnya bukan main ya karena yang tadi Atlantis Press tadi oke WOS itu punya di jurnal ada empat ada SG ada AHCI SSCI dan SJE ya nah di Indonesia ada 80 lebih jurnal 83 atau 84 itu yang terindik di SG nah itu semuanya sebenarnya masuk core collection ya tapi yang punya impact factor itu yang tiga yang selain SG itu ya SG adalah initial stage atau tahapan awal nah gambarnya seperti ini ya semuanya adalah core collection ya artinya istilahnya kalau rumah ya udah masuk dalam rumahnya itu ya tapi kalau SG itu apa kayak ruang tamunya gitu ya masih di ruang tamu lalu lihat di gambar ini SCIE SSCI AHCI itu ada di tengah itu di core-nya gitu ya SG itu tidak berada di situ tapi di pinggir gitu ya jadi core tapi di pinggir itu gimana ya jadi pengalaman saya yang luar jurnal trender di SG WOS itu cukup menarik ada satu dua sisi pandang yang pertama ada teman-teman yang berpendapat SG WOS itu adalah sekedar kelas indexing kelas menengah seperti DOAC EBSCO BIS atau ACI dan sebagainya jadi dibilangnya SG WOS itu indexing setengah hati dan belum masuk core collection dari WOS core collection itu ya itu tadi yang masuk di indexing yang empat tadi itu nah di sisi yang lain jurnal kalau terindeks di SG WOS itu ya itu sebenarnya sudah masuk itu saya pernah tanya pada suhu-su jurnal bahwa sebenarnya sudah masuk di core collection tapi belum punya impact factor nah poin positifnya SG WOS itu adalah jalan lain untuk internasionalisasi jurnal bagi pengelola yang pengelola yang masih belum berani mendaftarkan jurnal ke Skopus ya atau sudah mendaftar tapi kena embargo silahkan mencoba SOS ya kan tidak banyak yang belum berani ya ada jurnal yang sudah Sinta 2 itu saya tetesnya sudah 15 atau berapa itu belum berani ya takut di reject katanya ya sudah 200 jurnal di Indonesia yang ditolak oleh Skopus ya nah makanya SG WOS itu merupakan jalan lain ya kalau saya sudah ke Skopus tapi di embargo beberapa tahun ya jadi 2018 itu dapat Sinta 2 terindik di ACI terindik di SG WOS tapi di embargo sama Skopus dengan banyak poin kesalahan ya terutama grammar yang gak di-proof read ya dan judul yang dianggap sudah banyak Journal of Linguistic Linguistic ya ini jalan lain ya SG WOS itu jalan lain bagi yang belum berani daftar ke Skopus atau sudah daftar kayak saya tapi kena embargo ya oke Internasional Journal itu maksudnya jadi banyak penulis dari Turki, Rusia, Pakistan, Iran Thailand, Malaysia itu yang tertarik dan menganggap tinggi produk apapun dari WOS meskipun hanya SG WOS gitu loh itu di jurnal Awaj ya Arab Awaj.org Arab World English Journal itu FPC-nya sampai 300 dolar untuk penulis pertama penulis keduanya itu 50 dolar penulis berikutnya itu 50 dolar ya ada teman saya S3 di satu kampus di Jawa Tengah ya itu kan kalau S3 wajib untuk terbit di jurnal itu Awaj itu melayar 6,5 juta 450 dolar itu kan mahal makanya kalau Terindex SG FPC-nya cuma 100 dolar cuma 100 dolar itu murah sekali ya itu oke tapi ya tetap kalau nggak bagus di-recheck jadi jangan karena duitnya terus diterima tapi karena kualitas ini agak gaya sedikit oke jadi head of editorial outreach WOS mengatakan ya bahwa jurnal SG WOS itu yang masuk SG itu adalah tahapan awal untuk masuk kepada core collection web of science jadi the world most trusted global situation database and the most powerful research engine ya WOS itu merupakan database citasi global yang terpercaya dan mesin pencari hasil-hasil riset yang powerful ya ini ini sudah kayak ambasador WOS kalau ngomong gini ya oke jadi satu fakta yang unik itu saya ingat Profesor Komang G.W. Riawan dari jurnal Tropical Animal Science Journal IPB Bokor sudah Skopus K2 itu itu menyampaikan ke Mila Cahwi bahwa dalam kurun waktu 3 tahun 3 tahun pada itu Agustus 2019 di Surabaya 80 lebih jurnal Indonesia telah ada di SC WOS tapi kok belum ada yang naik level ke SGI SGI dan AHGI padahal diantaranya sudah di Skopus ada yang K1 K2 makanya jawabnya Mila Cahwi it is like New York Marathon thousand people joining the Marathon but only few people win the game kalau Marathon itu ikut ribuan orang tapi yang menang kan hanya satu sama runner up-nya itu jadi ini bahasa diplomatisnya makanya saya rasa kalau di WOS itu lebih berat jurnal-jurnal yang di Skopus Kimagunya Ki 1 Ki 2 kok tidak masuk tidak bisa naik level itu gimana jadi intinya WOS itu sangat menekankan kualitas jurnal dan artikelnya terutama yang naik level ketiga tadi SCI SCI dan ACI tapi secara burang secara apa ya initial stage-nya itu mestinya masuk SG dulu yang saya rasakan SG itu mirip masuk ke DOAC jadi yang penting burangnya lengkap nanti saya tampilkan tadi ini yang tadi Mas Sri Adi saya menyambilkan kalau mau daftar di SCWAS itu ketiklah mcl.clarifate.com atau googling WOS Journal Submission nah ada empat syarat saja kalau mau ke SCWAS jurnal itu harus di peer review ini sudah jelas jurnal itu mesti di peer review nggak diterima langsung publish tapi mesti diulas di edit punya ISSN itu jelas semua jurnal punya ISSN kemudian ini yang terpenting highlight-nya bahwa jurnal itu ada bahasa Inggrisnya pada judul abstrak kata kunci dan cited reference jadi kalau jurnalnya itu full tag-nya dalam bahasa Indonesia harusnya ada billing wall billing wall-nya billing wall-nya itu abstract keyword and cited references itu kemudian the journal should include reference in Roman script Roman script jadi bukan huruf Arab hurufnya orang Thailand yang bunter-bunter itu atau pokoknya harus tulisannya Latin jadi jangan tulisan Arab tulisan huruf kanji dan sebagainya nah tutorial dan link web itu ada di situs saya pakfaisal.com itu saya buat bit.ly slash daftar ke SDWAS itu ada link-nya tadi kalau kesulitan nyari ada link-nya dan tutorial singkat oke persyaratan lengkap masuk ke SDWAS itu tadi persyarat yang umum ya jadi punya informasi publik dasar jurnal Indomad sudah masuk semua ini ya dilibas jurnal artikel abstract artikel dalam bahasa Inggris ya Indomad itu bagus sudah bagus ya pada bahasa Inggrisnya kemudian ada kebijakan peer review ketepatan waktu dalam penerbitan enggak telah terbitnya punya kualitas dan relevansi konten ilmiah ya kemudian fungsionalitas situs web atau formal journal kemudian ada informasi Dewan Editor kemudian masuk distribusi penulis dan detail afiliasi ya nah ini gambarnya prosesnya kalau masuk ya masuk di SG ya itu ada SG nanti atasnya ada SCI SCI dan AHCI oke ini ada tiga tahapan initial editorial triase dan seterusnya nah itu kita fokusnya ke initialnya dulu ya jadi initial triase itu maksudnya triase itu kan semacam seleksi ya untuk memastikan identifikasi yang jelas dari jurnal yang diajukan dan untuk memastikan kami memiliki kami dari WOS memiliki akses teks penuh ke konten ya untuk mengetahui kebijakan peer review jurnal untuk mengetahui siapa yang harus dihubungi jika ada masalah ya nah kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi itu akan di eva di embargo ada embargo ya kalau tahap awal katanya tidak ada embargo tahap selanjutnya tidak ada embargo oke WOS itu berbeda dengan SCOPUS ya SCOPUS itu bacanya SCOPUS jadi kalau SCOPUS itu ini saya ambil dari jurnal Ijim di kampus saya yang jurnal Kisatu Religious Studies itu ada timeline seperti ini ada 7 tahap ya itu sedih banget kalau sudah sampai tahapan yang bunder-bunder yang terakhir itu ya kalau terus tulisannya turun jadi reject itu sedih sekali ya baper ya tapi gak apa-apa ya pernah ditolak itu gak maju lagi ya oke jadi SCOPUS itu seperti itu secara marketing SCOPUS lebih user-friendly karena ada suggestor step-nya itu ada progress trackernya ya jadi jelas itu satu tahun biasanya satu tahun ada yang dua tahun tapi jelas accepted rejected sedangkan WOS itu hanya bisa dilihat bisa dicapai dengan komunikasi lewat email atau ketik mgl.clarifate.com itu ya tapi kalau belum pernah apply ya gak muncul ya jadi yang pernah apply harus cek itu oke ini alamatnya ya kalau sudah pernah apply itu alamatnya herman laurent herman.laurent clarifate.com ya ini agak aneh karena saya dulu gak dapat surat tapi saya nanya karena sudah di mgl.clarifate itu sudah ada maka saya nanya akhirnya jawabannya seperti ini the journal was accepted in 2SC as of June 2019 it does not appear bla 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 jadi nanti akan dibuatkan surat tapi ya belum dapat tapi jelas ada di mgl.clarifate.com ini alamat-alamat yang bisa dihubungi kalau sudah submit kemudian nanya ya nanya jangan langsung tapi mungkin nunggu 6 bulan 7 bulan baru nanya mungkin nanya the progress of our journal and what should be improved nanya progressnya gimana dan apa yang harus diperbaiki bahasa lainnya itu gimana sih nasib jurnal saya gak segera terindex tapi bahasanya mestinya dengan bahasa yang seperti itu oke kalau masuk di mgl.clarifate.com itu hasilnya seperti ini kalau kita tulis nama jurnal kita nanti akan keluar seperti ini kalau terindex kalau belum ya Anda belum beruntung coba terus nah seperti ini seperti ini ini ada tulisan emerging sources situation index masuk di SG dan kita bisa login pakai social media pakai Facebook pakai LinkedIn or cheat ID nah kita akan bisa lihat artikel 20 artikel terbaru yang terindex kalau di register sudah 34 tahunnya 34 dari mana dari teman yang punya link akses ke situ karena berbayar teman yang kuliah di Thailand nah itu ada akses dari profesornya kalau punya teman yang di Malaysia atau Thailand coba minta diintipkan kalau di kalau Skopus kan kita bisa lihat karena banyak teman yang bisa berbagi oke ini contoh 20 artikel yang ter yang dilihat secara gratis yang sudah masuk masuk di web of knowledge web of science itu oke thousand of local journals ada ribuan jurnal ratusan ribuan jurnal Sinta 1 sampai Sinta kemudian diseleksi jadi Sinta 1 sampai Sinta 6 nah itu mereka semua mendapatkan national accreditation nah untuk internasionalisasi itu jembatannya adalah ACI dan SG cuman cuman ACI itu ternyata ada kuotanya kuotanya itu saya pernah mendengar info itu dibayar oleh pemerintah jadi kok namanya indexing kan tidak terbatas tapi kok kelihatannya ACI itu hanya di bulan April dan bulan Oktober setahun dua kali dan ternyata saya dengar informasi dari orang-orang yang paham itu ACI itu tidak recommended karena tidak di secara kenegaraan di ASEAN belum semuanya menerima makanya ya sudah tapi lumayan kalau dia ACI itu ya ya bisanya makanya hanya SG aja untuk menjadi jembatan dari nasional menuju internasional nah baru nanti ke WOS dan Skobos oke ini contoh jurnal yang ada di SG WOS jurnal IJOLI International Journal of Language Education itu dari Makassar Universitas Negeri Makassar itu jurnal Sinta 4 ya jadi tidak harus Sinta 1 Sinta 2 Sinta 4 pun bisa ya itu nah cuman ya memang kita harus ini ya kalau sudah masuk SG itu harus masuk di Facebook itu Facebook publikasi SG dan sebagainya untuk mempromosikan ya jadi call for paper nya itu ke orang luar negeri ya nanti yang datang orang India Pakistan Turki orang Rusia ya ini sementara ini kami menerima ya penulis-penulis sejak SG itu banyak penulis dari negara-negara itu ya tapi ya kalau dapat penulis dari luar negeri tidak mesti bagus tulisannya ya kadang-kadang tidak mengikuti guideline dan sebagainya ya jadi harus sabar dengan orang dari luar negeri ya oke Indomath itu saya lihat sangat keren ya sangat keren ini salah satu artikelnya ya volume 3 nomor 1 ya ini abstract keyword sudah building wall ya citasi dalam bahasa Inggris juga banyak saya lihat di artikel ini ada 20 reference ya nanti ke depannya kalau sudah Sinta 2 nanti dinaikkan jadi referensi 30 ya 30 dan mayoritas harus dari jurnal internasional gitu kalau jurnal Sinta 2 itu referensi 30 kalau Sinta Sinta 1 itu 60 reference oke jadi ini sudah bagus sudah bagus banget ya melihat editor in chiefnya nah ini masih orang Indonesia semua tapi sudah dari lain universitas dan juga punya Skopos ID ya nah caranya caranya mencari editor itu mungkin ya sementara ya kalau editor itu memang kebanyakan orang Indonesia ya mencari editor luar negeri itu ada yang susah ya itu memang harus kayak email mungkin kalau ada conference ada orang-orang yang pakar di bidangnya itu kita undang ya kata Profesor Al-Makin dari jurnal Al-Jamiah jurnal Sinta 1 dari Jogja itu jadi kekuatannya itu jurnal itu punya bisa mengundang reviewer sama reviewer dan editor itu kalau ada kekuatan silaturahmi jadi kita itu kalau ketemu pakar-pakar itu kalau kita misalnya beliunya ada di Jakarta atau dimana kita undang bicara di conference atau di workshop nah habis itu kita undang sebagai editor atau reviewer ya mungkin diajak makan-makan dulu diajak piknik atau apa nah itu setelah itu dirayu jadi editor atau reviewer ya karena biasanya orang itu kalau nggak kenal itu susah ya orang nggak kenal kok disuruh jadi reviewer editor itu padahal rata-rata tidak berbayar juga itu ya oke saya cek di Skopus jurnal terbit tahun berapa itu 2018 ya tapi sudah punya 7 itu suatu prestasi yang bagus padahal artikelnya berbahasa Indonesia judul-judulnya itu jurnal saya itu terbit 2008 saya juga 7 saya ngalah di register itu karena mulainya kan kalian Indomat itu lebih baru ini perlu mungkin author guideline ya ini kok nama-namanya beda-beda Indomat Indonesia dan sebagainya ada 4 nama ya mungkin penamaan yang berbeda-beda dari penulisnya oke ini editor 3S itu nanti kalau sudah di SCWOS di tahap pertama maka nanti akan ada editing ada evaluasi apakah jurnal mengandung jumlah besar konten ilmiah apakah persyaratan bahasa Inggris skrip romami terpenuhi apakah artikel ditulis dengan cara yang jelas dan mudah dipahami apakah jurnal mempublikasikan volume konten yang menunjukkan semacam apa semacam minat kepada komunitas riset yang dituju adanya detail editorial dan afiliasi penulis untuk memungkinkan identifikasi yang benar tidak ada periode embargo untuk mengirim ulang jika jurnal tidak lolos terlihat editorial dan editorial evaluation quality apakah konten yang diterbitkan konsisten dengan judul jurnal dan ruang lingkupnya kemudian apakah kapasitas dan keahlian diwan editor sesuai dengan volume dan luasnya konten yang diterbitkan apakah ada bukti peer review yang kuat apakah penulis menikikan karakteristik yang memvalidasi partisipasi mereka dalam komunitas ilmiah yang relevan apakah literatur di sekitar dikutip dengan tepat jika tidak lulus selangkah ini pengajuan kembali dikenalkan yang berikut paling tidak dua tahun nah ini tahapan setelah SGWAS setelah masuk di SG itu nanti tahapan selanjutnya itu seperti ini jadi SGWAS itu seperti DOAC nanti nanti tahapan berikutnya setelah SG yang masuk AHCI atau SCIE itu seperti kalau di Sukobus itu maka saya sarankan jurnal-jurnal itu walaupun jurnal itu masih baru tapi jurnal itu tidak harus dua tahun kurang dari dua tahun itu bisa mendaftarkan asalkan syarat-syarat tadi terutama judul yang berbahasa Inggris abstrak keyword dan citasi berbahasa Inggris walaupun full tag-nya bahasa Indonesia tidak masalah asalkan itu dipenuhi kalau untuk Indomet mungkin satu edisi lagi terbit silahkan satu edisi lagi terbit volume berikutnya volume dan nomor berikutnya dengan syarat-syarat tadi judul billing wall abstract billing wall keyword billing wall dan banyak citasi bahasa Inggris karena kalau di WOS itu kan nunggunya 12 bulan sampai 15 bulan setahun sampai satu setengah tahun baru ada kapta selama satu sampai satu setengah tahun itu kalian tidak bisa dua edisi dua edisi tiga edisi itu kan artinya masih bisa diperbaiki terus jadi editorial evaluation itu akan dilihat kutipan-kutipannya nah ini kalau belum di SD agak susah saya ternesnya gimana memang kita ini agak akses ke Skopus itu bisa minta tolong ke teman-teman yang di UI di Uni di UNES atau UNS itu juga ada pokoknya minta ke librarian aksesnya itu bisa tapi kalau akses ke WOS itu agak saya juga tidak tahu apa harus minta tolong ke teman-teman yang di Thailand atau Malaysia sementara ini kami sedang meminta ke Ristek Dikti teman-teman yang ada di WOS itu minta lewat email dan tanda tangan untuk minta tapi belum belum ada kabar karena itu sangat penting untuk melihat sightedness-nya jadi kalau seperti kalau ke Skopus kalau sightedness-nya itu sudah 15 atau 30 itu majulah ke Skopus itu ada situs readyforscopus.com itu bisa semacam evaluasi diri di jurnal Arjuna jadi kalau nanti nilainya 80% 90% maju kalau belum jangan nanti sama seperti 200 yang tertolak tadi yang jadi paper oke ini jadi dilihat kutipannya tingkat jurnal tingkat penulis tingkat Dewan Editor jadi ternyata jurnal itu seperti di Skopus dilihat editornya reviewer itu penting tapi lebih penting editornya terutama kita editor-in-chief editor-editornya itu termasuk tulisannya itu seberapa sih Skopus ID-nya WOS ID-nya dan sebagainya jadi memang faktor editor itu sangat penting orang yang dianggap pakar di bidangnya dan jejak rekam publikasinya internasionalnya itu jelas mestinya jejaknya itu jurnal bukan conference jadi conference itu ya namanya proceeding itu proceed itu on the way jadi maksudnya lebih ke jurnal kalau proceeding itu orang belajar nulis katanya oke konten dalam jurnal harus menarik penting dan bernilai bagi pembaca yang dituju dan pelanggan wabuk sains dan signifikasi konten dapat dibuktikan sebagai spesialis yang unik perpestic novel novel itu baru fokus regional atau konten yang tidak biasa yang memperkaya luasnya cakupan web of science ini mirip dengan skopus misalnya di kami ada ijims ada 5 jurnal di Indonesia yang religious studies itu 4 itu key 1 dan yang satunya key 2 itu karena Indonesian Islam itu masih jarang sekali jurnal of Indonesian Islam mungkin kalau jurnal saya fokusnya Islamic English oke jadi ini cakupan-cakupan yang penting dalam penilaian nah ini berikutnya di SG itu ada jurnal-jurnal yang full text-nya tidak dalam bahasa Inggris jadi ada Journal of Qualitative Research in Education Praxis Educational Text to Live Lingua Gem at Technologia nah itu jurnal yang berbahasa Turki bahasa Portugis ya Spanyol tapi bisa masuk SGWAS ya bisa dicoba nanti di mcl.clarifate.com ya ini seperti ini tampilannya salah satu artikelnya ada ini bahasa apa ini kayaknya bahasa Portugis ya ya ada bahasa Inggrisnya ya atau ini bahasa Turki Ilkokul Birinci apa ini gak bisa baca ya itu ada bahasa Inggrisnya gitu ya nah kedepannya sebetulnya bagus kalau jurnal-jurnal kita itu full text-nya dalam bahasa Inggris semua sebetulnya tapi biasanya problemnya di penerjemahan proofreading gitu ya jadi jurnal itu kalau berbahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya jelek itu juga masalah ya jadi bad grammar itu kritik yang sangat ya sangat menyentuh ya gitu bad grammar ini artikelnya bad grammar itu kalau editor Skopis bilang gitu itu sangat menyentuh hati ya artinya bikin sedih ya maka saran saya ya dipertimbangkan apakah tetap full text dalam bahasa Indonesia kemudian strateginya seperti itu judul abstrak reference judul abstrak keyword feeling well atau mau full text dalam bahasa Inggris ya karena kata Prof Istadi kalau jurnal itu hanya judul abstrak keyword bahasa Inggris yang lain bahasa Indonesia ya kemungkinan di citasi itu kecil katanya ya tapi Indomata agak unik ya banyak bahasa Indonesia tapi citasnya sudah tujuh gitu ya maksudnya kalau ingin mendapatkan citasi lebih banyak kalau bisa full text bahasa Inggris itu bagus cuman syaratnya harus cari penerjemah yang bagus penerjemah yang bagus dan di-proofread oleh orang yang native speaker itu ini tahapan untuk menuju Sinta ya skor-skornya nah ini saatnya untuk submit silahkan Bapak Ibu mencoba mcl.clarify.com was-journal submission slash was-journal submission dot html cari di Google was-journal submission itu kata kuncinya ya kalau masuk di mcl.clarify.com saja itu bingung ya oke ini 4 poin evolusi jurnal divorce publishing standard novelty of content international diversity dan situation impact ya ini kalau mendaftar seperti ini masuk ke sini nah ini Bapak Ibu kalau masuk di mcl.clarify.com silahkan klik pakai social media kalau hanya cari jurnal jurnal misalnya jurnal coba jurnal saya register jurnal itu nanti akan keluar ya tapi kalau mau lihat artikelnya itu silahkan di klik pakai social media facebook gmail ya orchid dan linkedin ya oke ini isiannya jadi mengisi judul jurnal e-i-ssn ya kalau enggak punya P enggak apa-apa e-i-ssn aja diulang ya jadi kalau hanya e aja itu dua kali di popas di situ kemudian alamat webnya kemudian silahkan diisi misalnya ada editor apa kontak orangnya sama aja disini saya tulis special risk dianto emailnya juga sama pakai email jurnal saya mengelola jurnal baru JOPR journal of problematic research saya pakai email JOPR IAIN selajak aja yang nomor sepuluh imprint enggak usah diisi kemudian terbit berapa kali semi-annual terbit pertama kapan yang ini jurnal kami yang JOPR 2019 kemudian akan ditanyakan subjek areanya apa kemudian apakah punya peer review policy jawab aja yes dan nanti diminta alamat webnya kemudian apakah ada publication ethic jawab yes nanti linknya diminta apakah ngecek plagiarism enggak jawabannya yes tapi itu enggak diminta link nah itu kalau bisa webnya itu ya seperti di DOAC publication ethic peer review process plagiarism policy ya kalau DOAC malah lebih lengkap ya ada copyright notice ada banyak sekali ya jadi kalau standar DOAC sudah lolos insyaallah sudah mencukupi ya nah nanti ada isian seperti ini apakah ada DOAC yes consecutive page numbering apakah penomorannya itu dari volume dari misalnya volume 1 nomor 1 nomor 2 apakah urut ya jadi kalau volume 1 nomor 1 itu terakhir halaman 150 apakah dimulai dari awal atau melanjutkan kalau konsekutif berarti mulai dari 150 halaman 151 di volume 1 nomor 2 apakah ada nomor halaman ada dan sebagainya apakah penakses diklik penakses nah demikian yang bisa saya sampaikan tentang serba serbi WOS demikian mas Irvan paparannya mungkin ada pertanyaan pada kami terima kasih mas Waisal yang telah memberikan banyak informasinya ini berarti ISC itu baru di ruang tamunya WOS tapi bagaimana kalau kita mau ke ruang tengah ataupun mengeliling rumahnya kalau kita belum masuk ke ruang tamu ya Pak ya Pak jadi apapun itu yang jelas untuk menuju ke WOS itu salah satu caranya adalah ke ISCI dulu nah ini mungkin dari persisipan yang hadir di sini ada banyak pengelola jurnal yang ingin apply ke WOS ataupun menginternasionalisasi jurnalnya masing-masing dan mungkin masih ada kendala ataupun masih ragu mengenai jurnalnya mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Faisal silahkan langsung diaktifkan videonya ataupun enggak juga enggak masalah yang jelas di unmute silahkan Bapak Ibu oh iya Pak Muhammad Rizky Fadil silahkan oke terima kasih Pak Hirtan Assalamualaikum Pak Faisal nama saya Rizky ngabar New Journal of Pharmacy begini Pak saya mau nanya jadi jurnal kami kan juga sedang pengajuan di WOS juga nih Pak mungkin sudah hampir satu tahun kita tempoh hari pernah melakukan apa bertanya dengan tim dari WOSnya juga terkait status ajuannya Pak jadi waktu itu kita bertanya selang tiga bulan tapi mereka kan bilangnya belum belum terus gitu nah pertanyaannya begini Pak kalau misalkan saat kita bertanya kan kita sudah ada email dari masing-masing tim yang mengurusnya Pak ya kan dia beda-beda yang membalas kita baiknya kita bertanya langsung via emailnya atau harus dari webnya langsung Pak jadi mengisi formulir begitu terima kasih Pak ya terima kasih Pak Fadil tadi jadi ya kita email melalui nama-nama yang berbeda tadi ya jadi saya itu tanya dulu kalau zaman dulu itu ada kayak kotak itu ya kotak pertanyaan gitu ada kotak pertanyaan jadi seperti di wajah itu kan ada kalau mau nanya itu ada di webnya itu ada silahkan mau nanya lewat webnya itu tapi kayaknya clarifat itu sudah formatnya kadang berubah-ubah ya nah kayaknya lebih saya sarankan lebih spesifik ke dulu yang jawab itu siapa dan ditanyakan ke situ walaupun biasanya auto-responding itu ya jawabannya itu ya digital is under review macem-macem gitu mesti jawabannya kayak robot gitu jadi kayak jawabannya itu kayak jadi kayak sudah punya template kita ini orang jurnal kan hafal ya punya template-template jadi jawabannya jawaban template begitu ya ditunggu aja Pak mungkin ditunggu ditunggu aja nanti tiap 3 bulan tiap 3 bulan itu nanya gak apa-apa tiap 3 bulan 6 bulan itu nanya sambil kita perbaiki kualitas jurnal kita dan jangan lupa cek di mgl.clarivate.com itu saya itu juga sering gitu nemunya aja kayak gak sengaja itu ini apa ini berapa bulan sekali Pak kontak editornya Pak 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali Pak 3 bulan atau 6 bulan sekali ya memang sabar itu sabar kayaknya kalah sama Skopus itu Skopus itu bagus ada suggestive stepnya itu tapi senangannya nge-reject itu yang gak bagus ya jadi saya sempat baper itu makanya bikin jurnal lagi jurnal baru jurnal of pragmatic research jadi jurnal yang super spesialis bahasanya cuman ilmu pragmatik jadi jadi bapernya positif ya membuat jurnal lagi tapi ya jadi punya ngomongan lagi oke oke gitu Pak jadi bisanya cuman cek di mcl.clarifate.com ya ya kirim ke ini saya tampilkan di layar email kontak was editor ada Nancy Thornton dan Lauren Herman oke terima kasih Pak oke terima kasih kemudian ini ada Mas Noval silahkan open mic aja Mas Noval kayak stand up ya open mic iya daripada unmute itu kan agak susah open mic open mic close mic stand up Mas Noval halo oh baru ini oh ya di chat itu ada Pak Faisal dua minggu yang lalu saya sudah submit ke jurnal jurnal JRA Ahmad Edu ke ECE apakah memang tidak ada registering notificationnya Pak kalau di Eric itu ada Pak apa ECE ya ECE ECE ya memang enggak ada enggak ada notifikasinya memang enak perusahaan sebesar itu enggak ada jadi kita itu kalau submit itu kayak saya sampai ditanya teman Pak Faisal itu trend day itu berapa lama ya setahun setahun lebih enggak jelas daftar pertamanya itu enggak jelas ya mungkin kayak orang aneh saya daftar itu berkali-kali saya sub itu berkali-kali kayak orang enggak jelas harusnya itu kan kalau saya woy ngapain kamu kirim berkali-kali harusnya gitu kalau ada editornya itu namanya perusahaan sebesar itu kok iya padahal CSH ada ini ya notifikasinya kan ya jadi perlu dikasih edukasi wos itu ya enggak ya ya jadi memang enggak ada timeline enggak ada timeline nanti jawabannya autoresponding tapi itu internasional itu internasional kok ngono tapi mungkin itu pembedanya dari indeksasi yang lain mungkin Pak itu namanya keunikan kearifan lokal kearifan lokal aduh aduh ya oke yang lain ada Pak Adi Widodo silahkan Pak Adi saya suruh ngomong apa ya itu pertanyaannya oh iya yang pertama terima kasih Pak Faisal tadi udah diulik setidaknya ada visit visiting visitor unik satu dari Pak Faisal ke Indomad nah tadi sedikit disampaikan berarti nanti untuk satu terbitan ke depan memang satu edisi terdepan di bulan Agustus insyaallah Indomad sudah menggunakan bahasa Inggris Pak Faisal tetapi yang jadi pertanyaan saya apakah yang sudah metadata yang sudah terlanjut terbit tadi yang masih menggunakan bahasa Inggris bahasa Indonesia terutama pada pada judul apakah perlu diganti dalam bahasa Inggris enggak enggak perlu Pak enggak perlu ya Pak ya ya seperti asesor Arjuna Sinta itu yang lalu biarlah berlalu yang lalu biarlah berlalu toh kalau kita indeks di SD itu kan nunggunya satu tahun sampai satu setengah tahun jadi masa satu sampai satu setengah tahun itu masih cukup untuk memperbaiki jurnal kita supaya judul abstrak keyword bahasa Inggrisnya itu dimunculkan disitu jadi saya kira mungkin kita ini jadi pengolah jurnal seumur hidup ya atau mau leren kan masih lama ya jadi itu artinya proses setahun satu-satu saya kira waktu yang enggak lama jadi isilahkan next edition jadi metadata nya enggak usah diubah enggak usah diubah enggak usah diubah sudah seperti itu aja biasanya kalau di Indomath itu kalau di full take-nya Inggris Indonesia di metadata juga sama ya Inggris Indonesia bahasa Inggrisnya aja kalau di metadata itu yang kemarin-kemarin masih menggunakan bahasa Indonesia di metadata tetapi full take-nya masih menggunakan bahasa Indonesia kecuali di abstraknya jadi abstraknya hanya menggunakan bahasa Inggris di metadata nya tetapi untuk di volume 3 nomor 2 ke depan itu untuk baik itu di metadata maupun di full take nanti akan menggunakan full bahasa Inggris oh ya bagus nih saya jadi kan biasanya begini kalau jurnal itu masih PDF atau full take-nya itu bahasa abstrak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang di metadata itu cukup bahasa Inggris saja sebetulnya cukup bahasa Inggris saja gitu karena ya artinya kan nanti kalau dilihat PDF nya itu kan pakai bahasa Indonesia jadi supaya apa biasanya kalau kita mau menuju internasional yang dilihat kan yang bahasa Inggrisnya itu tapi kalau memang semuanya sudah bahasa Inggris itu sudah bagus nah pesan saya mungkin kalau berbahasa Inggris penerjemahannya harus bagus dan kalau ada dana di proofread nah proofread itu satu persoalan kalau kita jurnalnya mem-proofread nanti kasnya itu berkurang banyak penulisnya proofread juga gak mau nanti kalau sudah Sinta 2 Pak nanti pakai proofread tapi saya lihat performa jurnal Indomat itu sudah bagus kalau mau ke Sinta 2 itu kayaknya ada harapan nanti nanti tolong ada harapan cerah tapi dipastikan ya di dalamnya itu ada catatannya benar-benar kan saya belum gak bisa masuk di dalam jadi maksudnya kalau di Sinta 2 itu dipastikan catatan reviewer catatan editingnya editor itu di dalam semua termasuk balon percakapan ini OJS 2 atau OJS 3 OJS 2 OJS 2 OJS 2 ada balon percakapannya ada ada itu reviewer itu kan ada unggahan reviewer ada kayak balonnya itu harus diisi ada saran untuk editor saran untuk jadi dikopaskan aja dari dari apa itu yang sudah diunggah oleh reviewer itu saya dulu dikritik itu ini kok balon percakapannya gak diisi saya pikir begini aja udah capek kok gak ngisi begitu kan sudah Alhamdulillah kalau ada upload cuma kan ada upload reviewer editor kemudian authornya juga sudah merevisi itu kan udah bagus ya menurut saya tapi emang akreditasi itu seperti itu nah kalau di watch sama di skopus kan gak lihat dalamnya gak lihat dalamnya tapi dilihat konsistensi dari guideline-nya seperti apa kemudian misalnya fokus skopnya apa A dan B ini kok ada C masuk disitu itu jadi pertanyaan kemudian konsistensinya konsistensinya itu apa ya istilahnya konsisten guideline atau enggak gitu jadi jadi memang kalau skopus dan watch itu lebih ke kualitasnya kualitas konten kemudian diversitinya oke jadi kalau editor reviewer memang diversitinya ya hanya cara terbaiknya memang kekuatan silaturahmi tadi kalau via email itu saya juga sering email-email gitu enggak diperhatikan ya sering jadi lebih baik memang ya kalau ada conference itu ada ahli-ahli bidang matematika diminta begitu Pak jadi saran saya mungkin satu edisi baru maju ya begitu terima kasih Pak Faisal ini kebetulan ada ini sekali ini ada Pak Rulikaritas ini Pak Jilukardi ini Prof Jilukardi atau bukan ya mungkin bisa berbagi atau mau bertanya mohon silahkan tentang indeksasi ke ISCI atau mungkin dari teman-teman yang lain silahkan jadi yang perlu di persiapkan dulu untuk mau ke ESCI itu adalah kalau tadi kan dasar-dasarnya sudah ya harus ada ISSN online kemudian judul dan sebagainya peer review ada editornya nah yang mungkin kalau seperti Indomat itu kekurangannya hanya di judul abstract dan tulisan di dalamnya referensinya dan nanti di volume ketiga itu baru mau berubah semuanya jadi kembali eh sorry berubah ke bahasa Inggris semuanya ya semoga teman-teman yang lain pengelola jurnal juga nanti menyiapkan itu agar nanti semakin banyak jurnal Indonesia yang terindeks oleh internasional salah satunya adalah WOS dan juga nanti bisa ke Skopus oke gitu mungkin ada yang lain mau disampaikan atau atau bertanya silahkan ini ada Bu Isti Komas selaku Kaprodi mongga Bu Isti mungkin ada yang mau disampaikan Pak Irfan Pak Irfan saya kirim lewat pesan itu karena Skopus Saitosnya ada tujuh itu tolong Dianu ya di buat halaman tersendiri di OJSnya itu pakai study plug-in bikin halaman sendiri tentang Skopus Saitosnya kayak di register jurnal itu ditampilkan itu termasuk artinya poin positif nanti kalau asesor melihat wih keran nih sudah jurnal baru 2018 sudah tujuh ini lah Saitosnya ya Pak ya Saitosnya ya Skopus Saitosnya terus kalau punya teman yang ke negara lain yang kuliah di Thailand atau di Malaysia tanya tolong diintimkan jurnal saya itu diintimkan 34 kalau di WOS itu tapi kalau di Skopus cuma 7 lagian juga yang di Skopus itu terbitan lama-lama itu 2016 2012 itu punya anjenengan kan 2018 sama 2019 itu yang masuk itu jadi itu termasuk padahal bahasa Indonesia semua kan judulnya itu judulnya kan pakai bahasa Indonesia semua tapi bisa berarti artinya dari segi konten itu menarik kadang-kadang jurnal yang berbahasa Indonesia itu menarik banyak yang ngutip karena gratis juga pakai EPC nggak ini sebenarnya kalau dulu gratis sekarang EPC 500 kalau nggak salah 500 sampai lupa saya kan perusahaan manajing Pak ada di APC-nya Pak oh iya suruh ngeklik sendiri biar nambah visitor ya Pak biar nambah visitor ya 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 siap jadi ini jadi yang saya tampilkan ini jadi apa itu bisa di bisa ditampilkan dan bisa di saya kirimkan PDF-nya nanti kan bisa diunduh itu yang oh siap semacam ada jangan hanya screenshot saya nggak percaya orang oh Pak ini SS ya jadi jadi kalau dilihat sudah di ada skopus sightedness ada wosightedness itu nanti semoga assessornya akan melihat wah ini rahas sembarangan ini indexingnya itu bukan hanya di WAG ini sudah was-was ini sudah skopus-skopus ya gitu oke terima kasih Pak ada pertanyaan di chatbox nggak Pak Irvan di chatboxnya ada pertanyaan nggak kalau di chat sudah nggak ada Pak nggak ada ya mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya silahkan silahkan langsung aktifkan mic-nya dan langsung bertanya silahkan oh iya Pak Faisal kemarin ada sedikit dugaan atau hipotesis ada jurnal yang ketika di sagis ke skopus itu tertolak kemudian di sagis ke ESCI itu diterima seperti ya register lah satu contoh kasusnya berarti ada yang beranggapan bahwa untuk sagis ke ESCI itu lebih mudah daripada skopus nah itu pendapat itu seperti apa Pak Faisal ini tafsir pribadi ya saya nggak tahu faktor apanya jadi ada preference mestinya skopus itu juga bikin kayak ESCI itu ESCI skopus itu jadi kalau skopus itu kan begitu dia masuk nanti dia akan key 4 nanti key 3 key 2 begitu begitu keterima nanti dia langsung apa ya berarti nanti level-levelnya kan ada levelingnya jadi kalau SC itu kan bagus kayak DOAJ-nya was gitu kan jadi kayak DOAJ-nya dilihat orangnya gitu tapi ya banyak teman-teman dari English Journal itu juga nanya udah setahun nih Pak udah setahun tapi kok belum masuk di SC jadi artinya ya bisanya berdoa ya artinya ada faktor ek di jurnal kita yang membuat skopus atau SC pihak BPOPS itu tertarik itu apanya itu harusnya ada semacam apa ya kehususan itu jadi kayaknya antara fokus dan skop dengan artikelnya itu harus diperbandingkan itu jangan-jangan kita punya fokus dan skop yang kelihatannya sempit tapi ternyata yang kita publish itu di luar itu gitu kayaknya harus punya apa ya kekhasan artikelnya itu loh artikelnya dan fokusnya itu seperti apa tapi kalau memang skopus mau daftar ya silahkan gitu tapi kan sudah 200 yang ditolak sudah 200 yang ditolak Pak Lukman Pak Dr. Lukman pernah mengatakan harus dievalsi dulu gitu loh jadi artinya pihak skopis itu mengatakan orang Indonesia itu tulisannya mungkin karena bahasa Inggris kita itu tidak sebagaimana academic writing standar mereka itu dan kalau academic writing orang bule itu kan ya lain ya by this we can to know misalnya itu kalau mahasiswa saya yang semester awal by this we are able to know itu kan harusnya begitu jadi kita tidak punya sense itu antara by this we can to know dan we are able to know itu alah podoai jadi kadang-kadang tidak pilihan-pilihan katanya itu compare with dan compare to itu kan kalau membandingkan dengan itu seharusnya kan compare to bukan compare with tapi kalau kita kan marmeh kalau compare with I want to compare this with this lah itu jawabannya keluar lah itu memang bahasa Inggris kita itu tapi ada profesor saya di UNS itu saya aja yang profesor kuliahnya di Australia aja masih proofread kok kamu enggak iya katanya jadi profesor bahasa Inggris itu masih di proofread kan tulisannya supaya bisa bagus gitu biaya proofread itu ada yang 1 juta ada yang 2 juta nah ini terhitung mahal ya nah nanti kalau ada EPC itu diantarnya ya untuk proofread itu sebetulnya oke gitu Mas Irvan jadi ini kan asumsi pribadi juga jadi menurut pendapat saya dicoba aja dulu ya baik Skopus maupun WOS coba dulu tapi kalau Skopus cobalah buka readyforskopus.com bisa saya bukakan ya ini saya oh silahkan silahkan ini ditutup dulu ya oh iya itu ditutup dulu ya sudah kelihatan Pak sudah ya jadi ini namanya ready ready for pre-evaluation of Skopus submission jadi itu mirip dengan mirip kalau daftar ke Arjuna itu evaluasi diri jadi wajah macam-macam kalau belum levelnya jangan macam-macam nah ini ada pre-evaluation nanti ngisi nama jurnal nama kita dari negara mana email terus ini di klik gini pokoknya nanti akan terkirim ke email kita nah ini misalnya the journal has a minimum of two year publication history ya nah ini ada jurnal yang baru satu tahun karena penulisnya dari sekian negara berani daftar ditolak belum dua tahun masih belum cukup umur ya itu ini silahkan nanti dibaca lagi ya ini nanti sesuai dengan timnya ya ya dengan suasana makan-makan ya oke jurnal has a unique title not identical to one we already indexed skopos nah ini apakah judul jurnal kita itu sudah unik gitu ya kayak jurnal of Indonesian Islam jurnal of politeness jurnal of pragmatik jurnal of itu kan nama jurnalnya itu dari namanya itu sudah kelihatan sudah kelihatan isinya kemudian the journal is peer review nah ini ada yang karena gak sabar di yes yes semua nanti biar nilainya 100% itu gak boleh gitu harus harus jujur ya apakah jurnal kita itu sudah di peer review bener atau enggak itu kemudian abstract title keyword are in English author in Roman script nah ini gampang jawabnya yes coba saya pilihkan ini ya nah ini kalau gak unik ya no gitu loh yang jujur ya kadang-kadang gak jujur pokoknya unik pokoknya joss gitu padahal jurnalnya oral nah reference Roman script ya kemudian journal is published regularly and per publishing schedule apakah jurnal kita ini gak pernah terlambat ya biasanya yoyo padahal ya terlambat kemudian ini ini ada pilihan-pilihan apakah ada etic and malpractice statement ya kemudian apakah editornya itu memang orang yang dikenali menjadi ahli dalam bidangnya lagi ya kita itu ya kita itu ahli apa enggak sih apakah hanya tukang upload aja sebetulnya ya jadi jadi apakah kita itu ahli di bidangnya apakah jurnal ini apakah ahli enggak ya kalau no ya no terus jadi jadi ini ada ada banyak ya anda banyak bisa dipelajari bareng-bareng ya nanti boleh milih yes boleh no kalau ragu-ragu bilang no nah ini ada prosentase seperti ini ya nanti akan ada prosentase readinessnya itu 21% itu jangan ya jadi nanti kalau ini angkanya 80 atau 90% silahkan maju kalau belum sampai itu jangan ya karena embargonya Skopus 6 bulan sampai sampai 5 tahun ya jurnal saya itu baru boleh apply lagi 2023 ya karena dosanya banyak ya jadi 2018 itu Sinta 2 di ACI SCWOS tapi di reject sama Skopus 2018 ini saya ya delek-delek enggak apa-apalah enggak di Skopus di WOS dulu karena nanti dengan di SCWOS penulis dari luar negeri banyak berdatangan tapi yang datang itu rata-rata itu para makelar itu makelar Skopus makelar ini makelar makelar jurnal bisa enggak terbit dalam fast publication kamu minta berapa gitu jadi gimana kalau langsung publish dalam 2 minggu bisa enggak maka saya selalu bilang kami itu proses reviewnya 6 sampai 8 bulan kalau mau fast track ya bisa 8 minggu gitu tapi bayar 300 dolar itu sebenarnya hanya untuk orang yang enggak sabaran aja dan itu kalau saya bilang itu enggak mesti diterima lari orangnya itu jadi fast track itu hanya fast review bukan fast publication yang dicari itu fast publication itu pokoknya ya mungkin karena merasa membayar ya membayar 300 dolar kok enggak diterima jadi gitu ya dan sudah mulai punya Paypal segala ini sudah mulai Paypal Paypal nah ini kayaknya agak aneh ya jurnal ber-EPC itu agak aneh nah kalau sudah mulai ber-EPC boleh ditulis di DOAJ jadi DOAJ itu kalau dulunya non-EPC berubah ber-EPC itu harus di bisa di edit sendiri di DOAJ itu DOAJ akun DOAJ kita ya dan nanti akan dikirimkan ke tim DOAJ gitu Mas Irfan oke terima kasih Pak ya nggak usah ngomong duit-duit dulu ya ngomong ada pertanyaan bagus ini Pak ya dari Bu Harissa Mas Faisal kalau di Skopus ada Ki-1 Ki-2 Ki-3 Ki-4 kalau di WOS ada tidak apakah ada yang predator kalau di WOS itu ya ya kalau di WOS itu saya kira nggak ada model Ki-1 Ki-2 Ki-4 itu ya cuma kalau sudah di namanya itu tadi S-C-I-E itu tadi A-H-C-I S-C-I apa tuh susah bacanya S-C-I-E S-S-C-I dan A-H-C-I itu nggak nggak pakai tapi pakai namanya impact factor itu lah impact factornya berapa gitu kalau impact factor S-J-R itu modelnya berapa terbitan dalam setahun dan berapa citasinya harusnya citasi lebih banyak daripada terbitannya kan gitu jadi nah kalau predatornya itu saya heran ya kalau orang-orang India itu do you want to publish in key 1 key 2 key 3 key 4 S-C-S-S-I fast publication reasonable fee harga yang masuk akal masuk akal itu ya 300 dolar 800 dolar itu jadi orang karu-karuan itu jadi nggak tahu ya saya belum pernah lihat tapi kebanyakan yang predator itu banyak di Skopusnya kalau di WOS itu ada atau enggak mungkin karena di Indonesia fokusnya tetap Skopus ya Skopus ya oke Yenra Skopus Ora jadi Skopus garis keras skopus holik Skopus holik oh iya Pak saya salin ya jadi apakah ada pereda atau enggak saya belum tahu tapi saya lihat di Facebook itu kalau di forum-forum orang jualan itu kok ada yang nawarkan siapa mau di SC SGI tapi biasanya saya dengar di Malaysia itu sampai 20 juta kalau SC itu masih 100 dolar 300 dolar indomat ilahi ta'ala tetap dengan 500 ribu jangan naik jadi kalau sudah jadi kalau SC itu 100 sampai 300 dolar tapi kalau sudah SC itu 20 juta 20 juta mahal makanya kebijakan wosisasi di Indonesia itu jangan sebetulnya kalau orang SC jangan di wos kalau SC aja enggak apa-apa kalau nilai poinnya kalau PAK itu 25 Sinta 2 Sinta 1 kan 25 kalau ada di SC itu tetap 25 tapi kalau sudah di level yang lebih tinggi tadi bisa 30 40 nilainya itu kalau jadi makanya ada yang bilang jangan di woskan berat itu karena wos itu sulit ditembus kalau yang SC 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 makanya memang kasihan kalau kita ini masuk di jurnal yang sudah membayar mahal ternyata predator itu kasihan kalau predator masih mending Pak kalau nanti hijack atau cancel itu kan lebih menyakitkan dan rata-rata kita kan tidak terlalu ngeh ya jurnalnya itu pakai .com.org .net yang hijacket itu kan biasanya mirip-mirip namanya mirip cuma ekstensinya .com.org .net di kerjaan .com.org .com.org jawab tadi di chat mungkin ada beberapa yang kurang .com.org tadi kan ada sightness skopus ya Pak ya sightedness sightedness ya itu dari skopus cara-cara bisa mengetahuinya kok bisa tuju dan sebagainya itu gimana caranya caranya minta tolong pada teman yang kuliah di UNES atau di UNS atau di UGM UI yang mereka langganan skopus nah biasanya yang punya labrarian labrarian pustakawan minta aksesnya jadi nanti kalau karena kan langganan itu seperti di UNS itu langganan sayendare katanya 90 juta per tahun kalau UGM itu miliaran itu langganannya jadi langganan skopus itu ya mahal ternyata tapi yang memanfaatkan mungkin ya enggak banyak jadi makanya kalau pengelola jurnal itu tolong ya ya bolehlah minta tolong diintipkan ke saya jasa mengintip jasa mengintip jasa dua jangan banyak-banyak minta tolong cekkan 10 jurnal lagi karena ada jurnal yang susah sih jurnal of english teaching education education teaching itu saya mencari tadi itu momen saya banyak sekali ternyata itu sudah masalah jurnal of english teaching jurnal of education teaching jurnal of kira-kira kalau matematika berapa banyak jurnal of matematik education itu banyak berapa banyak enggak enggak banyak kalau matematik education ya pak kalau di 17 17 kalau bahasa inggris itu saya cari itu kan kalau diskopos itu ada primary ada secondary dokumen kalau belum terindex diskopos itu ceknya di secondary secondary itu baru bisa lihat cited testnya kita kasih contoh saja tadi masuk skopos jadi kebetulan saya dapat akses dari UNS itu ini tampilan browsernya seger pak oh gitu hijau-hijau ya seger saya stop sharing dulu ya oke silahkan ya rahasia ya jadi enggak sudah sudah bisa nah ini contohnya contohnya jadi brought to you by UNS kalau saya nyari Indomad 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 enggak apal jeneng ya namanya molah malah itu gimana jadi ini banyak yang melesetin pak bukan Indomad tapi Indomaret Indomaret ini sekopas di sini ini 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 akses pojok ini kan kelihatan dari lembaga ya di klik seperti ini nah kalau belum tindai diskopos ini enggak keluar jadi seperti ini kan belum keluar loh berarti enggak keluar kan maka secondary dokumen secondary dokumen ini memang ya dua dok kaget jadi kita klik ini ini ada Indomad Indonesian Journal limit to kita klik ini jadi tutorial skopos ya enggak was lagi ini perusahaan tetangga masih dua lagi ya jadi saya ketumnya tujuh tadi mungkin enggak spesifik ya mungkin kalau pagi tujuh kalau siang jadi dua malah malah coba diulangi aja pakai Indomad itu aja mungkin ya mungkin di dunia ini ada berapa nama Indomad Indomad aja coba Indomad jurnal saya register itu juga banyak saingan Indomaret keluarnya nah ini tujuh ya berubah jadi tujuh nah ini Indomad Indonesia Med Education Indomad Education ini namanya nah ini ada penulis-penulisnya yang sudah terindeks bisa dicek namanya ini nah ini ini kan penulisnya jadi penulis yang punya kontribusi Habibie Muhammad Iwanuddin Komala ini masih inget gak Mas Nama-nama ini inget ya ya saya paling ingetnya paling akhir Pak Widodo S itu Pak Widodo ini itu editor itu editor-in chiefnya nah ini 2019 1 2019 6 jadi ada 7 kan 2018 nya 6 2019 nya 1 gitu jadi Indomad Indomad cuman sayangnya kok namanya beda-beda itu kenapa ya apa karena ya mungkin mesin pencari ya ya mungkin dari data-nya main delay-nya atau apa kurang belum di mungkin anu apa EPA-nya ya atau apa itu model sitas belum seragam referensya ya gitu mungkin ini perlu ditambah ya di artikel itu bagaimana cara mensitasinya itu how to site-nya ditambahkan Mas oke ditambahkan tapi jurnal saya nggak ada padahal sudah SD jadi ya rotok nggak ya harusnya saya kasih ya baru tahu ya jadi itu penting untuk supaya ini supaya seragam aja termasuk afiliasinya ini kan nggak keluar afiliasi universitas taman siswanya nggak ada itu kan berarti belum seragam dalam menuliskan saya kira-kira nggak usah diinggriskan ya oke misalnya universitas 11 Maret jangan 11 Maret 11 March University jadi nggak nggak bisa diterjemahkan ini contoh kalau mencari sightedness ada 7 ini nanti ada yang kayaknya ada yang di download itu ada ini ini yang ada bisa di download nanti saya bagikan ke Mas Irvani ada yang bisa di download PDF-nya jadi biar publik percaya bahwa sudah masuk Skopus nah ini kalau masuk Skopus dilihat Mas kalau sudah 7 lumayan Mas tapi nunggu 15 sampai 30 ya Mas oke saya sightedness itu nggak ada patasan ada suhu jurnal bilang satu aja kalau kalau memang dianggap bagus oleh Skopus ya diterima tapi ada yang bilang minimal 5 minimal 10 kalau istihat saya mungkin 15 sampai 30 aja karena ada jurnal sightedness 35 tapi direjek katanya bad grammar jadi yang sedih denger gitu 35 sightedness tapi ditolak itu gimana karena bad grammar jadi kalau berbahasa Inggris memang harus ala sana ala sana itu gimana caranya mungkin pakai Grammarly ya Mas Grammarly Grammarly tapi yang premium yang premium jangan yang free nanti suruh daftar-daftar saya beli di online shop itu Grammarly yang 90 ribu per tahun orang beli tapi dibagi-bagi jadi pakai ancaman tidak boleh di-share tidak boleh di-share tidak boleh ganti password tapi lumayan itu hanya untuk ngecek kerjaan mahasiswa kalau ada salah grammar tapi kalau jurnal saya suruh ini sendiri cek Grammarly sendiri gitu Mas Irvan ada pertanyaan lain oke terima kasih Pak Faisal yang lain mungkin ada pertanyaan tadi Mas Pak boleh nanya boleh silahkan Pak Ruli Pak Faisal Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Faisal saya Ruli dari UAD saya ingin bertanya Pak terkait tadi yang SC itu kalau kita daftar ke SC itu sama daftar ke yang SSCI ataupun yang SCI sama nggak caranya Pak atau nanti dari pihak WOSnya yang menggradasi itu ya terima kasih caranya sama Pak jadi pintu gerbangnya gapuronya ya SC gapuronya itu mdlclarive.com ini mdlclarive.com nah itu nanti akan masuk di link itu nah ini kalau kita masuk sini juga kadang bingung ya daftarnya dimana itu kadang bingung tapi bisa nggak Pak pas kita daftar gitu langsung masuk misalnya langsung ke SSCI gitu misalnya nggak lewat SC dulu nggak bisa harus SC dulu kan gapuro dulu Pak nggak langsung ke ruang tengah Pak ya saya tampilkan jadi ini saya kalau setelah dari SC mau ke SSJ itu ada tes lagi nggak Pak ada proses ada nggak ada jadi mereka akan menghubungi kita jadi silahkan masuk di pakfaisal.com kelihatan nggak Mas Irfan ini agak promosi sedikit kelihatan Pak agak lebih sedikit tapi nggak apa-apa berguna loh ini nggak pakai Google Adsense di klik yang ini pengen ke SDWOS klik ini kemudian jadi ini kan saya tampilkan syarat-syaratnya terus langsung aja masuk di sini ya nggak usah repot jadi hanya ini Pak caranya kalau mau ke SSJ AHJ itu ya mungkin Bapak Tolesutik bisa memberi masukan kalau beliau ada beliau dari UAD kan jadi ya jadi saya kira caranya hanya ini aja ya jadi ini suruh login kalau kita login kita gunakan sosial media aja ya terus tadi kan Pak saya baca tadi di slide-nya itu dinyatakan diterimanya via email gitu aja Pak yang kita bisa lihat tracing-nya gitu sudah sampai tahapan mana gitu nggak ada jadi nggak ada timeline-nya nggak ada suggestion step-nya nggak ada nggak ada timeline-nya hanya via email sama klik di clarifat di MGL ini ya nanti klik ini loh search journal ini ini kalau sebentar saya bukakan dulu kalau mendaftar ya jadi sudah punya Bapak sudah berapa lama menunggu sudah mendaftar apa ya Pak di SC sudah mendaftar belum pernah di reject sekali Pak pernah di reject sekali berapa lama ya seperti ini tahapannya seperti ini ada catatannya silahkan di kirim ke saya kalau saya lihatnya ini bukan ambasador tapi sesama teman jadi catatannya catatannya itu Pak ada berapa ya 4 apa 5 katanya ya bahasa Inggrisnya kurang bagus terus judulnya terlalu general terus konten padahal jurnal saya itu kataskobus bad grammar katanya bad grammar padahal jurnal bahasa Inggris katanya bad grammar jadi kayaknya ada faktor eknya ya mungkin menariknya dimana itu loh makanya jurnal itu harus punya ini kira-kira punya kelebihan apa padahal ketika proses submission dulu tuh Pak sadness by wasnya aja sudah di angka 90-an loh Pak oh gitu lah iya sadness by dulu daftar ini ya coba saya cek saya cek ini saya cek nama jurnal Bapak apa namanya jurnal on matematik education jurnal on matematik education ya nah kita cek ini jurnal of on matematik education ya kita coba lihat ya saingannya Taylor Francis ya saingannya Taylor Francis ini kelihatan ya ya kelihatan Pak kalau di Indonesia saingannya Indomat itu lah Pak ampun bos ampun ya ada coba kita coba matematik matematik education education gitu aja biar gampang dan konteksnya yang Indonesia karena bisa diklik negaranya ada negaranya disini ini ada negaranya kita pilih Indonesia Indonesia ya jadi biar pencariannya itu sesuai yang masuk jurnal pendidikan fisika UNES jurnal pendidikan fisika kemudian Ijole tadi yang Sintampa tadi jurnal of matematik and fundamental science ini Bandung ya tapi ini gak education ya ini kayak MIPA murni Pak jurnal matematik matematik society ini sudah sukopus belum yang ITB ini belum ya pernah direjek oh pernah direjek aljamiah malah aljamiah ya soya biomedical ya jadi pembelajaran Ipa ini yang teman yang di Thailand yang memberitahu saya ya Mas Zaki namanya jadi saya minta tolong Mas Zaki ini kalau mengintipkan sudah berapa SG sightedness jurnal pendidikan dan pembelajaran Ipa oke hanya itu Pak caranya mencarinya disini ya ini kayak orang gak jelas seru seru kadang gak keluar-keluar gitu berarti kita kita gak bisa lakukan banding gitu Pak misalnya pas dapet email ditolak gitu dengan emailnya aja auto-responding emailnya aja auto-responding gimana jadi kayaknya kurang itu loh kurang cepet ya kalau punya saya kan agak sombong-sombong dikit ini langsung keluar mungkin doanya kurang mungkin Pak ya ya gitu lah gak ya diusahakan terus gitu jadi sering cek disini sama email emailnya tuh kadang saya pusing jawabannya tuh your journal is under revision under review gitu terus orangnya beda-beda tapi jawabannya kok sama itu gimana tuh pakai template itu ya gitu jadi ya gitu jadi memang makanya kami kami ini saya pernah mengusulkan 2017 perwakilan SC perwakilan WOS waktu kami dapat BDBI kan diundang di Bali itu saya sarankan seperti SCOPUS itu ada suggestion step-nya tapi ya yes I will consider I will talk to the administrator tapi ya gak digubris gitu kalau ada timeline-nya kan enak sebetulnya diterima kapan orang jurnal kan biasa ada artikel genesis kan diterima kapan direvisi terakhir kapan publish kapan gitu jadi kalau SCOPUS itu suggestor step-nya itu bagus pelayanannya bagus tapi reject-nya itu yang gak mengatir jadi memang memang ada sisi untuk dari SC terus naik yang ke SSI atau SCI itu juga kita gak tahu kapan lupa ya ya pokoknya ini nanya aja saya ada di SC 2019 sampai sekarang juga belum masuk-masuk itu sudah ditanyakan kok tapi jawabannya jawaban diplomatis itu kayak New York Marathon itu tadi jadi gak gak ada kejelasan kita bisanya cuma email ketemu perwakilannya yang datang di Indonesia juga jawabannya seperti itu jadi ya sabarlah tadi yang jurnal ITB tadi Pak yang Jims itu Pak itu dari 2010 tahu saya Pak masuk di SC sudah 10 tahun masih sama juga berarti ya masih sama ya makanya ada para juraganis KOPUS bilang itu indeks setengah hati itu bilang gitu itu indeks setengah hati indeks setengah hati biar seneng masuk gitu tapi karena nanti kalau sudah di SSCI itu FPC-nya bisa 20 jutaan bisa 20 juta itu berapa dolar ya saya gak bisa gak ada yang gratis gitu Pak kalau ke jurnal yang SSCI gitu Pak ya mana ya yang gratis ya saya belum tahu kalau gratis nanti resikonya close access kalau kita ingin membaca tulisan kita sebagai pembaca harus download jadi sebenarnya kalau jurnal open access dengan ABC yang miring harganya itu solusi terbaik daripada open access tapi bayar mahal atau close access tapi kalau close kan biasanya gratis jurnal-jurnal supplier kalau K1 K2 itu katanya gratis tapi kalau kita mau lihat tulisan kita harus bayar kok ya itu kan nakal ya gak susah open access gratis gitu Pak ya ya jadi open access SCI gratis saya lihat di twitternya Skyhub itu ada yang menampilkan gambar homepage tahun internet itu mulai dikenal tahun berapa ya tahun 89 atau 99 pertama kali homepage dibikin itu untuk menyebarkan ilmu secara gratis jadi sebetulnya orang membuat website itu zaman dulu orang bikin software itu kan dibuat dibagikan secara gratis untuk kemanusiaan tapi karena suasana bisnis jadi ya ya gratis dulu ya kayak grammarly itu gratis dulu kalau sudah seneng kecanduan bayar gitu jadi ya begitulah keadaannya jadi gak ada yang bisa dikerjakan mas untuk untuk naik ke level berikutnya itu ya nunggu saya juga mau nanya teman-teman yang sudah di kayak Pak Profesor Komang tadi juga jawabannya perwakilan yang ke Indonesia jawabannya seperti itu ini kan repot yaudah diterima aja nanti kami dari kami ada komunitas komunitas dunal SG Bapak ada gak yang pernah diskusi sama Bapak terkait yang pernah direjek sama SG terus setelah itu ngapain gitu biar bisa diterima gitu ya belum makanya kami ada komunitas itu yang sudah di SG yang di SG itu ada komunitas untuk kita ini untuk minta akses aja belum diberi kok minta ke kirim surat ke Ristek Dikti belum diberi jadi kami ingin bisa lihat itu loh di dalamnya yang berapa sih sightednessnya itu belum jadi nanti ya kita jabri aja mas tentang hal ini jadi kendala-kendalanya apa kayaknya udah mirip sekali dengan Skopus kan karena grammar karena judul yang udah terlalu biasa jadi mereka juga mirip-mirip Skopus itu jadi gak tau saya faktor eknya apa wang jurnal saya di embargo Skopus sementara diterima di SG itu juga gak tau faktor eknya dimana berapa lama Pak di embargo Pak yang Skopus 5 tahun 5 tahun sampai 2023 makanya saya bikin jurnal lagi jurnal baru teman-teman itu bikin sakit hati yang positif jadi bikin jurnal yang super spesialis bikin jurnal of pragmatik jadi jurnal yang khusus bidang ilmu pragmatik untuk orang-orang pragmatis Pak yang super spesialis tapi ya namanya jurnal baru mesti ditanya Sinta berapa Sinta berapa ini masih baru proses gini-gini nanti jawabannya oh dan noranya gak yang jawab lagi sudah hilang penjelasannya puanjang ini jurnal baru makasih banyak Pak gimana makasih banyak Pak ya sama-sama Jabri aja Mas Jabri aja siap terima kasih Pak Ilvan ya terima kasih Pak Ruli Pak Ruli ini pengelola jurnal JME yang sudah kemarin terindeks KOPUS K2 oh K2 atau K3 oh K2 kemarin kan keluar di simagonya nah mungkin ada yang lain selain Pak Ruli silahkan kalau mau bertanya atau mau berbagi cerita juga boleh termasuk berbagi kopi sepertinya sudah tidak ada lagi ya oke terima kasih Pak Faisal yang telah bersedia untuk berbagi cerita tentang ESCI paling gak kita sudah mengenal rumahnya seperti apa denah-denahnya seperti apa sehingga kita nanti mau masuknya gak gak apa lah gak bingung lagi lah ya semoga nanti semakin banyak jurnal Indonesia yang bisa masuk ke core collection di WOS nya karena mungkin selama ini masih KOPUS Holic ya nanti bisa jadi nanti jadi WOS Holic oke Sinta Holic terima kasih untuk Pak Adi juga yang telah memberikan apa namanya cerita tentang Indometh yang nanti harapannya di tahun 2022 atau 2021 tadi sudah terindeks KOPUS dan WOS harapannya 2023 oh 2023 jadi oke jadi jangan ganti shift editor sampai nanti SKOPUS KISATU ya Pak Adi dan tekturnya satu koma minimal ya itu itu berat itu jadi secara tersiratnya adalah jangan ganti shift editor oke terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung mohon maaf kalau saya selaku host kurang bagus dalam memfasilitasi dan mungkin dari Panitia juga tidak menyediakan sertifikat karena memang ini murni untuk belajar dan berbagi dan terima kasih untuk semuanya kita akhiri untuk sesi webinar kali ini dan nanti jam 1 ada webinar khusus Mendele dari RCI silahkan diikuti foto bersama Mas Irvan foto bersama oke kita foto bersama dulu kita aktifkan videonya kita nanti screenshot ya oke kita aktifkan videonya oke Pak Adi sudah terlihat Pak Ruli yang lain oh saya juga malah belum penjahat oke yang lainnya Pak Imam Rafiki belum tidak bisa videonya laptop bermasalah oh laptop bermasalah oke ganti yang baru ganti yang baru siap lem biru lem biru lem biru oke 1 2 3 oke terima kasih ini harus ke penjahat link sertifikat mana Pak Irvan link sertifikat tujuan kita adalah sertifikat mas Irvan sertifikat kita itu cari sertifikat ilmunya nanti iya Pak kemarin ada yang ada yang gini di posting Facebook itu dari itu 2 minggu webinar saya sudah dapat 27 sertifikat sertifikat kata sertifikat Hunter Hunter itu pemburu Pak Ruli itu yang judulnya sudah skobus Pak ya Pak Ruli ya mantan Pak mantan mantan kok ada yang mantan mantan pengelola semoga kita kembalikan lagi atau Pak Ruli mau jadi pengelola lagi Pak Ruli masih istirahat dulu Pak istirahat dulu kalau mau Indomat boleh lah dikelola oleh Pak Ruli wah Indomat sudah keren Pak takut saya malah tambah jilai kali saya pegang Pak jadi itu Pak Feizal dulu pas yang JME itu itu Alhamdulillah dapat 8 komentar dan 8 itu positif semua loh Pak termasuk dia bilang kualitas bahasanya bagus diversitas autornya bagus tapi itu makanya saya bilang kayak ada double standar antara yang WOS sama yang ini dan ketika pertemuan di ITB pada saat itu saya juga nanya sama perwakilan WOS yang datang itu kan saya tanya dia nanya kriteria jurnal kita gitu kita ceritakan kalau diversitas autornya begini terima kasih Terima kasih.